Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala retipi dan urusannya oleh Allah SWT Jadi ini kita review cara untuk mengakali steering column untuk Toyota Alphard yang bunyi, jadi ini sudah selesai dalam proses pembubutan jadi aku kasih tau sama kalian semua dimana cara atau letak untuk bubutan bos dari teplon tersebut untuk untuk merepair dari steering column Alphard 2400 sisi jadi ini sudah penampakannya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini, ini nampakan ini bagian bos atau teplon yang sudah kita buat kemudian yang bagian dalam yang warna putih ini adalah bos atau teplon yang sudah kita buat di tukang bubut, sesuai dengan permintaan kita atau tukang bubut langganan lah kita bilang jadi kenapa saya pasang bos di bagian bawah dan bagian atas yang pertama untuk penjelasannya jadi bos yang bawah ini brai dia tugasnya untuk menjaga agar as dari steering column ini yang berhubungan langsung dengan steering bagian atas itu tidak bergerak brai jadi kurang lebih dia bergerak seperti ini jadi karena ada bos yang bagian bawah tadi brai dan bos itu letaknya di bagian bawah sini dia menjaga seperti ini agar dia tidak kemudian untuk bagian atas yang bos bagian atas ini jadi tugasnya dia untuk menjaga bagian steering locknya dia menjaga agar steering lock bagian atas ini brai yang ini yang bisa diputar ini kan bagian steeringnya setirnya dan ini penampakannya dia menjaga agar ini tidak oblak jadi yang bawah dijaga yang bagian atas juga dijaga jadi kurang lebih seperti itu cara untuk ngebosnya atau melakukan pembobotannya brai jadi letaknya sini seperti ini kurang lebih dan letaknya ini kurang lebih seperti ini jadi untuk langkah selanjutnya setelah itu kita melakukan pembosan kita lakukan pengisian gemuk di bagian dinamonya brai ini dinamonya kita buka dulu ini kita padatkan untuk dinamonya gigi dinamonya dari telefonnya menggunakan gemuk ini brai ini gemuk merek rotari murah ini brai karena ini sangat membantu sekali brai saya pernah kejadian untuk unilex saya cuma mengelakukan pengisian gemuk di bagian gigi untuk dinamonya alhamdulillah berhasil brai dan itu bukan sekali dua kali brai sudah kurang lebih sekitar 10 unitan lah brai kemudian caranya seperti ini brai nampak ini kan ada celah nih brai ini kita masukkan seperti ini pelan-pelan aja brai masukkan seperti ini kemudian kita putar kita putar seperti ini kemudian akan masuk ke gemuknya lakukan seperti itu lagi berulang-ulang brai sampai dia penuh brai jadi disini saya membuka semuanya tidak ada yang perlu kita tutup-tutupin karena yakin dan percaya ilmu itu tidak akan kita bawa masih brai ini buat generasi-generasi selanjutnya agar mereka paham dan berani untuk mengerjakan segala sesuatunya karena kalau rejeki itu brai sudah ada yang mengatur jadi yang sering saya lakukan biasanya untuk unit Toyota Alphard 2400 cc kemudian Toyota Harrier 2000 cc kemudian untuk Nauwan ataupun Foxy Lexus yang RX270 kemudian RX350 yang mudah menggunakan sering kolom seperti inilah brai yang terbaru sekarang pun seperti Mazda sudah menggunakan seperti ini brai kurang lebih sampai benar-benar padat brai intinya ini semua ini real brai tidak ada yang saya tutup-tutupin brai jadi jadi ini steering kolom sudah kita pasang sudah kita rakit sekarang tinggal untuk dinamonya jadi saya mau sedikit cerita tentang stopper untuk dinamo jadi yang sering terjadi sih biasanya untuk stoppernya ini yang warna hijau seperti ini ini sering pecah atau cetas ataupun sudah sudah rapu brai jadi karena dia sudah rapu otomatis dia yang bagian atas ini dan bagian bawah ini sudah bersentuhan dia mengakibatkan jadi dia tidak bisa menjaga untuk hentakan ataupun saat putaran dari steering kolom brai karena gigi ini gigi dinamo dia langsung bersentuhan dengan gigi yang di steering kolom kurang lebih seperti itu jadi kalau kalian juga mau melakukan penggantian untuk stoppernya ini brai tidak ada masalah tapi kalau saya sih pribadi saya belum pernah melakukan penggantian ini saya biasanya mengakalinya dengan melakukan pemasangan seperti ini di bagian slow di bagian ini di bagian atasnya ini ini sejenis langsung bakar kalau orang medan bilang langsung bakar jadi pelindung untuk kabel jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini ketika sudah dipasang seperti ini kita potong bagian ujungnya brai yang paling batas ujungnya setelah ini kita pasang seperti ini kurang lebih kemudian kita bakar seperti ini brai agar dia mengikat kuat brai atau bahasa namanya selongsung bakar otomatis dia bakar merekat brai dengan sendirinya kurang lebih seperti ini saya biasanya melakukan seperti ini saja kemudian lakukan seperti ini lagi berulang-ulang di bagian sisi sebelahnya kemudian di bagian bawah juga seperti itu brai lakukan pengisian dengan menggunakan selongsung bakar ini jadi otomatis atas dan bawah sudah kita baru seperti ini ini biasanya warna hitam brai ini gak tau kenapa ini dapat warna kuning selongsung bakar jadi kurang lebih seperti itu insyaallah pasti berhasil brai tanpa kita melakukan penggancan stoppernya brai jadi saya sudah melakukan ini sudah kurang lebih hampir 20 unit jadi kalau stopper ini pecah saya biasanya cuma pakai selongsung bakar ini ini kenapa saya tidak melakukan yang seperti saya bilang tadi untuk unit ini untuk alfat 2400 ini karena sebelumnya customernya sudah melakukan penggantian di bengkel lain tapi alah hasil bunyinya tetap sama dan tidak berubah jadi makanya saya melakukan pembosan atau kita bos di bagian bawah dan bagian atas sudah saya jelaskan tadi insyaallah kalau untuk bunyinya mudah-mudahan berhasil dan saya sudah melakukannya beberapa kali semoga bermanfaat semangat terus yang paling penting ilmu itu tetap kita bagikan kita share agar bermanfaat untuk orang lain dan generasi kita selanjutnya karena yang terpenting ilmu itu tidak akan kita bawa mati dan itu juga bakal menjadi ladang pahala untuk kelak kita kalau sudah tidak ada oke kurang lebih seperti itu cara untuk pemasangan pembosan eh cara untuk dari mulai kita membongkar saya tunjukkan juga bagian mana yang dibos dan dengan bahan apa yang dibos kemudian untuk perakitannya kemudian untuk cara mengakali untuk gigi stoppernya gigi dinamonya sudah saya jelaskan semua oke brai selamat mencoba semoga sukses buat kalian semua brai assalamualaikum jadi setelah masuk bagian rumah untuk steering lock nya ke bagian rumah gigi steering column nya kemudian kita pasang untuk power pegangannya brai dengan kunci 12 jadi kurang lebih seperti itu caranya nanti kita review juga untuk giginya dinamonya atau yang biasa kita bilang dengan stoppernya brai ini pun juga sering bermasalah juga brai untuk stoppernya sering yang warna hijaunya ini pecah atau cetas ataupun udah rapuh jadi nanti saya akan kasih tau gimana cara atau solusinya untuk mengakalinya atau merepairnya brai jadi tidak perlu kita ganti ini sudah pernah melakukan penggantian di bengkel lain tidak perlu saya sebutkan bengkelnya mana tapi yang jelas setelah customer melakukan penggantian ini di bengkel lain juga bunyiknya tidak berkurang masih saja tetap sama jadi kurang lebih seperti itu betulnya kalau untuk penggantian ini kalau saya bilang perlu juga wajib jadi kita kalau saya sih pribadi belum pernah melakukan penggantian bagian ini untuk gigi stoppernya oke brai nanti kita review lagi gimana caranya untuk mengakalinya ya brai jadi ini steering column sudah kita pasang sudah kita rakit sekarang tinggal untuk dinamonya jadi saya mau sedikit cerita tentang stopper untuk dinamo jadi yang sering terjadi sih biasanya untuk stoppernya ini yang warna hijau seperti ini ini sering pecah atau cetas ataupun sudah sudah rapuh jadi karena dia sudah rapuh otomatis ya yang bagian atas ini dan bagian bawah ini sudah bersentuhan dia mengakibatkan jadi dia tidak bisa menjaga untuk hentakan ataupun saat putaran dari steering column karena gigi ini gigi dinamo dia langsung bersentuhan dengan gigi yang di steering column kurang lebih seperti itu jadi kalau kalian juga mau melakukan penggantian untuk stoppernya ini brai tidak ada masalah tapi kalau saya sih pribadi saya belum pernah melakukan penggantian ini saya biasanya mengakalinya dengan melakukan pemasangan seperti ini di bagian slow di bagian ini di bagian atasnya ini sejenis langsung bakar kalau orang medan bilang langsung bakar jadi pelindung untuk kabel jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini ketika sudah dipasang ini kita potong bagian ujungnya brai yang paling batas ujungnya setelah ini kita pasang seperti ini kurang lebih kemudian kita bakar seperti ini brai agar dia mengikat kuat brai atau bahasa namanya slow slow bakar otomatis dia akan merekat brai dengan sendirinya kurang lebih seperti ini saya biasanya melakukan seperti ini saja kemudian lakukan seperti ini lagi berulang-ulang di bagian sisi sebelahnya kemudian di bagian bawah juga seperti itu brai lakukan pengisian dengan menggunakan slow slow bakar ini jadi otomatis atas dan bawah sudah kita buat ruti seperti ini ini biasanya warna hitam brai ini gak tau nih kenapa ini dapat warna kuning kurang-sum bakar jadi kurang lebih seperti itu insya Allah pasti berhasil brai tanpa kita melakukan penggancan tuh stoppernya brai jadi saya sudah melakukan ini sudah kurang lebih hampir 20 unitan brai jadi kalau stopper ini pecah saya biasanya cuma pakai slow slow bakar ini brai oke ini kenapa saya tidak melakukan yang seperti saya bilang tadi untuk unit ini untuk alpat 2400 ini karena sebelumnya customer nya sudah melakukan penggantian di bengkel lain tapi ala hasil bunyinya tetap sama dan tidak berubah jadi makanya saya melakukan pembosan atau kita bos di bagian bawah dan bagian atas sudah saya jelaskan tadi insya Allah kalau untuk bunyinya mudah-mudahan berhasil dan saya sudah melakukannya beberapa kali brai oke brai semoga bermanfaat brai ya semangat terus yang paling penting ilmu itu tetap kita bagikan kita share agar bermanfaat untuk orang lain dan generasi kita selanjutnya karena yang terpenting ilmu itu tidak akan kita bawa mati brai dan itu juga bakal menjadi ladang pahala untuk kelak kita kalau sudah diada oke kurang lebih seperti itu cara untuk pemasangan pembosan eh cara untuk dari mulai kita membongkar saya tunjukkan juga bagian mana yang dibos dengan bahan apa yang dibos kemudian untuk perakitannya kemudian untuk cara mengakali untuk gigi stoppernya gigi dinamunya sudah saya jelaskan semua oke brai selamat mencoba semoga sukses buat kalian semua brai assalamualaikum jadi ini brai untuk steering column sudah kita pasang ini mur 12 2 piece kemudian untuk pegangan yang disasis ini mur 14 di bawah 14 dan juga untuk soket EPS nya sudah kita pasang yang ini soket EPS ada 2 piece yang besar dan yang kecil sebelahnya oke next nanti kita lanjutkan untuk perhatiannya semua dan kita tes strap nya oke mantap brai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala rejeki dan urusannya jadi ini untuk unit Toyota Alphard nya sudah siap kita melakukan pembutuhan bagian steering column dan deck steering jadi untuk bunyi di bagian spilling steering nya brai alhamdulillah selesai brai kemudian untuk saat kita melewati jalan yang seperti ini bataku bunyiknya sudah tidak ada brai alhamdulillah jadi ini untuk yang kesekian kalinya saya melakukan hal tersebut dan alhamdulillah tidak terjadi masalah dan aman-aman aja brai jadi bila kalian menemukan hal-hal seperti ini lakukanlah seperti yang saya lakukan insyaallah berhasil brai ini sama sekali kita melakukan repair semua dari bagian steering column dan rack steering tidak ada kita melakukan penggantian karena kalau untuk steering column sendiri harganya lumayan wow brai dan untuk rack steering nya juga lumayan jadi anggap kita kalau membeli steering column dan rack steering itu kurang lebih untuk harga kisaran 1 unit Honda Pario 160 brai kurang lebih seperti itu bahkan bisa lebih juga brai tergantung daerah atau kota dimana kalian berada jadi ini alhamdulillah untuk bunyiknya sudah teratasi dan sedikit cerita juga brai jadi saat kita melakukan penggantian di bagian rack steering ataupun steering column itu biasanya bos nya itu padat itu sudah pasti dan ada sih memang efek dari kita pasang bos itu kalau efeknya yang pertama sih cuma berat aja brai dalam arti kata berat itu bukan yang berat-berat tidak sama sekali macam kita tidak pakai port steering brai enggak jadi istilahnya berat itu ibarat kata kita itu kurang terbiasa dengan suasana seperti itu tapi kalau ringannya masih ringan disilahnya masing-masing ini menggunakan tangan satu aja biasa aja seperti ini dan untuk untuk waktu kita belok yuten baliknya itu alhamdulillah kita usahakan semaksimal mungkin karena kalau untuk pembuutan ini tergantung dari mekaniknya sendiri bagaimana cara menyetel padat dan ringannya untuk steering column dan rack steering nya brai jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya untuk cara kita menganalisa atau membuat boss di bagian rack steering ataupun di steering column brai lakukan seperti itu mudah-mudahan berhasil brai selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh brai selamat mencoba